Halo guys hari ini balik lagi di channel review sepatu hari ini gue bakal review sepatu culture kayak di jersey itu ada blokor tapi ini gue bakalan review sepatu klasik dari kolaborasi satu brand sih tapi kayak produk franchise nya gitu terus dijadiin satu sepatu yang cukup amazing, bagus banget dan apa ya ini tuh nge-remind gue tentang legend-legend jaman dulu gitu sepatunya itu oke, this one called adidas, adidas apa? mari kita cek kita buka tadaaa ada pasang sepatu adidas Predator Mundial ini dia Predator Mundial sepatu lifestyle yang terinspirasi dari futsal dan juga sepak bola atau bisa dibilang ini tuh penggabungan dari sepak bola dan jalanan oke, digabung street culture dengan sepak bola dan keluarlah adidas Predator Mundial saya rilis di tahun 2024 saya dapet ini dari nitip ke temen saya dan dia lagi visit ke luar negeri terus dia stories ini dan saya nitip ini dan I get it Predator Mundial secara sepatu kokoh banget ya nah kita akan bahas konstruksinya dan detailnya di video ini oke sepatu ini kita bahas dari upper biasa dari upper ke bawah oke dari upper nya sendiri itu full leather dan juga ditambahin dengan mesh aksen mesh yang warna merah ini di bagian quarter oke mulai dari depan itu pakai leather kita bahas dari fame bagian fame nya itu menggunakan genuine leather tuh lihat teksturnya sangat-sangat mengemaskan ya si kesan dari Predator klasiknya tuh dapet banget di sepatu ini dimana ada stitching repetitif ini dan juga gelembung dari si uppernya itu kesan klasiknya semakin dapet gitu dan jahitannya tuh sangat-sangat rapi oke kita pindah ke tengah di tengah tuh ada layering yang banyak banget ada logo terus di bawahnya tuh ada leather ini semuanya sama ya terus ada di tengahnya ada aksen merah ini dari mesh oke jadi color finish material ini ciamat banget good job always good job sih untuk adidas dan tim terus kita pindah ke belakang itu tuh ada synthetic leather yang bagian merah ini dari full black ini dikasih kesan merah yang apa ya memberikan identitas sesungguhnya dari Predator sendiri jadi si kolaborasi color nya ini cukup-cukup ciamat gitu terus terus di bagian eyelet nya itu ada PVC ada PU deng ini PU merah disini untuk hanging seal lace nya terus si bentuk sepatu ini ya dari upper tuh cakep banget manis gitu food sal food sal nya dapet street nya dapet gitu ya jadi saya amazed dan saya beli ini gitu dan ini di indo belum rilis ya masih terakhir kalau lihat rilis itu di korea gitu oke kita lihat lebih detail lagi di bagian tangnya itu itu sama ada ada garis yang repetitif terus ada logo emboss adidas di bagian pojok kanan pojok luarnya oke ada logo adidas originals dan di tang nya ini ada dua material ya jadi ada leather genuine leather dan juga mesh di bagian ini agar tetep beri tebel di sepatu nya ciamit mantap terus si lace nya ini dia pakai bahannya cotton beda dengan adidas running yang dia pakai bahannya sedikit poly tapi ini cotton jadi si kesan cloth klasik nya itu dapet banget gitu dan keren banget eksekusinya tuh lihat dari leather nya yang mengkilat di tandemin dengan logo-logo yang besar sedikit daft dan juga texturing di bagian mesh di warna merah ini itu cukup-cukup kombinasi yang mewah ya dan di belakang ada logo adidas original juga nih secara detail sih tidak banyak yang apa ya hidden detail gitu sedikit cuman dari segi desain nya sangat detail sekali teknikal dan sebagainya rapi sekali kita lihat ada tumpukan disini sangat-sangat rapi gak ada miss sedikitpun terus di bagian lining itu ada mesh jadi mesh sama foam jadi empuk bagian lining nya konstruksi nya dia low cut dia sedikit skate klasik sedikit street culture dan juga tidak hilang nyawa bolanya disini untuk di install nya ini tidak copot pasang eh copot pasang ternyata dia pakai material zahonero ini yang empuk banget dilapis dengan mesh biasa oke konstruksinya strobel di dalamnya dan walaupun gemuk tapi si sepatu ini sendiri itu secara konstruksi dan secara fitting itu tidak tidak begitu untuk lebar ya jadi lumayan apa itu lumayan sempit karena mungkin ditekan dengan spons nya jadi si sepatu ini itu lumayan sempit saat fitting pakenya itu jadi memang harus ditali saya coba pakai ini tanpa tali jadi kayak loose gitu terus sepatu nya gak enak jadi memang harus ditali secara upper bagus banget ini tuh terinspirasi dari predator yang dipakai Zinedine Zidane kalau kalian ingat Zinedine Zidane atau Beckham ya setipe lah tahun-tahun itu lah logo adidas nya yang melengkung dan dari besar ke kecil gitu itu terinspirasi dari cut apa jenis sepatu yang dipakai mereka terus kita indah ke bagian bottom nya oke kita lihat bagian button nya detail nya sangat amat ciamik dan ini ada konstruksi bottom nya yang memang ciri khas adidas ya yaitu tuh moving gitu itu adidas banget semua adidas tuh pakai ini dan diaplikasikan di sepatu ini yang juga ada drop-drop ditandain dengan bulet-bulet ini tuh khas adidas juga tapi dia kasih detail yang cukup sangar di bagian bawahnya yaitu seperti kelabang biar kesan predator nya tetap dapet gitu dibawah ini tuh materialnya rubber dibawahnya tapi dia terdapat bantalan material yaitu pakai foam di bagian heel nya untuk heel drop nya jadi mungkin ini sepatu ini cocok untuk pivot di bagian futsal ya di bagian flank di belakang ini moncong nya juga tertutupi rubber jadi untuk chop bola oke cuman kalau saya pribadi ketika saya futsal pakai sepatu ini sayang banget ya kayaknya mending saya pakai untuk off-court aja kalau on-court juga bagus cuman kalau saya karena kantong saya tidak banyak jadi saya mending pakai ini untuk off-court ini saya baru pakai sekali untuk coba ke kantor dan memang catchy banget sih dari atas looks nya tuh ini penampakan kalau kalian pakai dari atasnya kalau dari sampingnya seperti ini ini yang bagian dalam ini bagian luarnya keci banget gitu terus di bagian sole nya itu ada detail logo adidas disini di bagian outer quarter ini heel drop nya ini EVA nya gak begitu empuk ya jadi masih dalam tahap yang apa ya nyaman jadi gak gak yang genyal banget gak masih kokoh saya dapet sepatu ini tuh harganya kemarin tuh berapa dolar ya saya lupa sekitar hampir dua an si sepatu ini kalian bisa dapetin juga kalau kalian minat worth to buy cakep dan ini collectable item ya untuk adidas jarang banget adidas yang collectable item kecuali sambal kecuali kampus dan yang terbaru tuh yang bali itu ya tapi ini salah satu collectable item buat anak-anak bola udah paling itu aja di box nya sih juga berbeda ya dari yang lainnya dia ada mark nya red mark nya ini disini terus saya ini pakai size 9 atau di adidas tuh 4 3 3 1 per 3 box nya klasik banget kan warna coklat hanya screen terus si sepatu ini tuh made in nya tuh made in Indonesia you know made in Indonesia tapi di Indonesia ini belum rilis saya beruntung mendapatkan ini oke oke paling itu aja review saya tentang sepatu lifestyle ini kalian bisa cari-cari di e-commerce kalau kalian minat dengan sepatu ini bisa komen-komen kalau kalian butuh feedback atau tanya-tanya di Tak Mordules so thank you udah selalu support yang udah nonton gue harap sih kalian bisa terus support Tak Mordules supaya bisa jadi channel yang bisa review banyak pengetahuan gitu dan juga kegiatan-kegiatan positif so thank you thank you head off oh iya jangan lupa subscribe dan tonton terus channel Tak Mordules thank you bye-bye see you next video